Assalamualaikum, halo jumpa lagi dengan Dadan Ya sesuai dengan requestnya, kemarin banyak yang komen Kang bikin dong video game test buat ever costera Nah sekarang saya kabulkan Disini sudah ada ever costera RAM 4GB Sekarang jam 11 lebih 10 menit ya Lalu disini juga saya pakai wifi hotspot saja Baterainya sisa 59% Lalu untuk kecerahan layarnya disini sekitar 65 ya, 63% lah Oke saat ini disebelah lagi ada yang renoff Jadi kemungkinan ada sedikit noise yang masuk Nah kalau kalian denger suara ketukan, nah itu yang lagi renoff Oke kita cek untuk spesifikasinya Nah disini prosesornya pakai Unisoc SC9863A Octa-Core Terlihat manufakturnya masih 28nm Apakah nanti panas? Nanti kita cek saja suhunya Lalu kita cek juga disini RAM 4GB dan ROM 32GB Oke langsung kita cek skor Antutu-nya Wah ini nyaris 100.000 ya skor Antutu-nya Kita cek disini paling dominannya di CPU ya 37.000 dan di memory Lanjut lagi kita cek multi-touchnya Ya disini sudah 5 touch ya Atau 5 sentuhan Ini sudah cukup buat main game Lalu berikutnya bagian sensor Ya disini sensor gyroscope-nya tidak ada ya Ini adalah kelengkapan sensor dari Evercostera Kita langsung mainkan saja real drum Saya mau ngecek dulu respon dari layarnya Ya so far untuk responnya oke ya Gak ada masalah sih kalau buat main game real drum ini Ya disini 4 jadi juga aman 5 jari juga aman ya Oke lanjut ke game selanjutnya Nah selanjutnya ini game Grim Valor Saya pernah main game ini di HP Wiko ya Kita tes lagi Memang dari visualnya ini keren banget Detailnya bagus Oke kita coba mainkan dulu sebentar Ya sementara ini gameplaynya masih lancar saja ya Untuk main game Grim Valor Dari detailnya memang kelihatan cukup bagus ya Ya disini untuk gameplaynya masih lumayan oke ya Cuma untuk bagian backgroundnya udah mulai kelihatan Ada sedikit clicker atau patah-patah Ya menurut saya main Grim Valor Di HP ini lumayan lancar ya Tidak banyak ada kendala Meskipun motionnya agak sedikit patah-patah Ya terbilang masih lancar lah main game ini Ya kita lanjut ke game selanjutnya Ya selanjutnya ini game E-Football PS 2021 Disini secara default Untuk grafisnya ada di settingan standar ya Frame rate-nya ada 30 fps Oke saya setting seperti ini saja Buh kena tiang cun Eh Gak kekenan Ya sementara ini main game lancar-lancar saja Belum ada nemu lag atau stuck Disini juga detailnya cukup baik ya Tidak ada yang aneh-aneh Tidak ada flicker Cuma keluhan ada di layar bagian kiri saja Kemungkinan ini karena pakai anti gores ya Jadi layarnya sedikit keset Kadang gak tersentuh Nah disini di bagian navigasinya ini Kurang nyaman ya Sedikit keset Karena pakai anti goresnya itu Ya sekian saja main game E-Football PS 2021 Keluhan saya cuma ada di bagian layarnya saja Karena ini pakai anti gores Jadi sedikit keset Bagian pindah-pindahnya Tadi juga ada beberapa tombol yang gak ngerespon ya Kemungkinan ini harus dibuka anti goresnya Kita lanjut ke game selanjutnya Nah game selanjutnya ini game Free Fire atau game FF Kemarin banyak juga yang minta Bang main juga dong main Free Fire di HP ini Nah disini juga settingan defaultnya ada di standar ya Settingan grafisnya ada di standar Saya setting seperti ini saja Langsung kita mainkan Ya sementara ini dari detail gambarnya lumayan oke ya Tidak ada masalah untuk detail gambarnya Disini kelihatannya baik sebaik saja Untuk warnanya sendiri vibrant ya Tidak pucat Udah musuh ternyata Ya menurut saya gameplaynya lancar ya Tidak ada masalah atau stuck Disini kelihatannya lancar-lancar saja Motionnya juga mulus Nah untuk respon dari layarnya sendiri Tidak ada masalah kayak PES 2021 tadi ya Disini lancar-lancar saja Masih terbilang sensitif Ya sementara ini main game Free Fire Lancar-lancar saja ya Gameplaynya baik Detailnya juga oke Tidak ada masalah Di Everglust Tera ini Ternyata sudah memasuki Blue Zone Ternyata sudah beres ya Ya kalau kalian mau main game ini Main game Free Fire Dengan settingan tadi Di Everglust Tera udah lancar banget ya Detailnya juga oke Kita lanjut ke game selanjutnya Ya yang sekarang kita coba game Asphalt Extreme Disini secara default Grafisnya ada di medium ya Visual qualitynya ada di optimal Ya saya setting seperti ini saja Biar kinerjanya atau gameplaynya lancar ya Kita langsung mainkan saja Oke Baru mulai saja sudah Kenceng seperti ini Detailnya terbilang cakep ya Tidak ada masalah detailnya Dari gameplaynya juga lancar Ya saya rasa main game ini lancar-lancar saja ya Disini detailnya juga oke Efeknya masih bagus Saya lihat disini Efeknya juga bagus Terolah dengan baik Kita coba main game sekali lagi Track sekali lagi Ya kita coba di track kedua Sudah mulai tebrakan Saya rasa kalau main di settingan high quality juga Ini masih bisa lancar ya Karena di standar juga disini udah cepet banget Ini jalan ekstrim banget ya Beneran sesuai dengan namanya Asphalt Extreme Jalannya kemana-mana saja Wah tabrakan cuy Pas deket finish dong Ya sementara ini main game Asphalt Extreme Lancar-lancar saja ya Pakai Everkostera Saya tidak menemukan adanya masalah lag atau stuck Kita lanjut ke game selanjutnya Oke game berikutnya ini Ini game Call of Duty Mobile disini secara default Grafisnya ada di low quality ya Frame rate-nya ada di medium Saya setting seperti ini saja Langsung kita mainkan di multiplayer Oke kita langsung Cari musuh Ya sementara ini lancar ya Ini pergerakannya Mantep Buh Mati cuy Grafisnya ini bagus ya Gak ada masalah Detailnya bagus Warnanya juga Vibrant Saya belum menemukan adanya yang aneh Tuh Gepet banget ya Saya rasa aman ya Dengan settingan ini Main Call of Duty Mobile Di Everkostera Ternyata sudah menang Ya sementara ini Tadi main Call of Duty Mobile Lancar banget ya Untuk settingan di low quality Disini saya belum menemukan adanya like atau stuck Oke kita lanjut ke game terakhir Ya yang terakhir game PUBG Mobile Disini secara default Settingan grafisnya ada di smooth Dan frame rate-nya ada di medium Saya pindahkan saja ke balance Biar grafisnya agak sedikit naik Lebih keren ya Oke saya langsung mainkan saja disini Setelah beberapa menit main Saya lihat detail grafisnya ini Masih nyaman dilihat ya Tapi motion dari karakternya Sedikit terpatah-patah disini Tidak terlalu mulus Kemungkinan kalau di setting Apa namanya Kalau di setting di low quality Gerakannya bakal mulus Jadi kaget juga ada musuh Lagi ngambil Ya sementara untuk main PUBG Mobile Tadi saya rasa masih nyaman ya Dengan settingan low quality lah Settingan low quality dengan frame rate di medium Di HP Evercostera Saya rasa ini masih bisa dijalankan Atau masih bisa playable Kita cek suhunya Ya saya lihat suhunya Di sekitaran 44 ya Tadi 45 juga ada Ya lumayan agak sedikit panas ya Untuk HP ini Kita cek disini jam setengah satu siang Berarti udah lebih dari satu jam ya mainnya Baterainya 27% Wah lumayan ya Lumayan merosot tadi Ya sekian saja video kali ini Kalau kalian suka dengan video kali ini Komen di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah andur pamit Wassalam Chat-sampai jumpa di video selanjutnya Nahesterma Terima kasih.